kita coba culuk ada suara gembredek jumpa lagi dengan saya selamat menikmati ceritanya kali ini kita mau mencoba mengecek kondisi tv tabung polytron ini polytron layar datar ini diva diva polytron kita culukkan oke lampu indikator menyala kita coba start ada suara ngeces dan kembali Steinbell lagi seperti itu lagi kita paksa coba terus start apakah ada tanda-tanda kehidupan tuh tetap gak nyala ini jadi tetap gak nyala dan tidak ada tanda-tandanya untuk itu kita akan mencoba membongkarinnya ya atau mengelepas casingnya kita cek kondisi dalamnya apa saja yang menyebabkan tv ini gagal start sering sekali memang tv polytron rusaknya seperti ini yuk kita bongkar terlebih dahulu langsung saja cek icros kondisinya sudah dibuka kalau bunyi ngeces ini di area kok kepala flick bag ini ya yang masuk ke tabung dan kali ini kita akan coba mengecek di bagian yang menyebabkan biasanya gagal start langsung saja untuk dupoy ini ini ditarik ini dilepas dulu soket-soketnya yang mengganggu oke ini bisa dibalik ini bisa nyantol oh yang nyantol malah sound spekernya spekernya ini kita lepas dulu soketannya dan kita balik nah kita balik dulu setelah mesinnya terbalik seperti ini saya langsung menuju di pin protectnya ya koyor rwoi yo cup kali cup kali pucuk kecepluk ini saya akan mencoba yang sudah-sudah itu eh mengganti ya mengganti sebuah elko yang ada di sini ini mana tak tunjuk pakai pin ini C402 nih C kodenya C402 kelihatan kan nih dimu nih yang ini nih C402 nah ini dilepas dan diganti dengan yang baru lepasnya gimana di cekli terus di dudut di dudut di dudut nah opos yang berutup nah di cekli terus di dudut nah set kenapa tak cekli benora ilah apa wucul ini elko nya 1 uf 50 font nih kelihatan gak tau gurek loh lalu kita bersihkan bekas solderan kita sedot sedotannya rado sedot lebuh yang makanya tak tarik pakai tangan oke oke amati jangan sampai ada yang gandeng-gandeng sama yang lain ini penggantinya juga sama 1 uf 50 volt juga sama persis oke langsung saja digantikan jangan kulawek min ketemu min plus ketemu plus jangan plus ketemu min ku lakwale oke oke kita loader kita kasih tenor jis oke sudah baru yang bawa oke soldaranya soldaranya kita mateng oke oke kalau soldaranya sudah mateng periksa buka soldaranya apakah ada yang mencurigakan kalau tidak ada ya sudah tak potong kan yang dipotong dicuci bekas soldaranya wajib diumbah orang ketang diusuk-usuk pakai tiner sedikit ini wajib dikarenakan ya namanya bekas soldaran kisah-kisah solder itu biasanya mengandung gram-graman yang bisa menyebabkan apa ya bahasan konslet lah dan setelah itu diamatiin kembali apakah ada soldaran yang kurang pas oke kurang lebih seperti itu aman 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 it's ok it's ok tak sawang aman set ini yang kita coba untuk menghidupkannya ya sekarang setelah kita geser-geser kita coba colokan Oke kita tunggu sebentar melihat layar kaca saya Oke sudah ada tulisan polytron kita tancapkan antena Oke itu dia sudah terlihat gambarnya hahaha namun sebenarnya realitanya itu enggak hanya ganti elko kecil melainkan ada IC vertikal yang rusak pecah kemudian penggantian flyback ini CF-050119577 bisa dilihat baru 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 jadi jangan terlalu percaya dengan video yang beredar percayalah kepada Gusti Allah jadi enggak semuanya yang dilihatkan di video itu selalu enak dan mudah realitanya biasanya ada beberapa part-part yang harus diganti di pendukungnya ya jadi pada dasarnya untuk kerusakan TV politron gagal saat itu bisa disebabkan dari elko bisa juga dari IC vertikalnya yang rusak atau dari flybacknya macam-macam ya teman-teman biasanya kalau pertama kali saya memang ganti elko nanti kalau setelah ganti elko dia nggak nampak atau ada timbul kejala lain kalau memang bukan elko nya nanti yang rusak kita ganti biasanya nanti IC vertikalnya baru ketahuan dia rusak atau pecah dan nanti kalau IC vertikalnya udah kelihatan pecah kita ganti terus apa namanya ada yang lain atau bunyi petak-petak sedor sedor nah ini harus diganti juga petak-petaknya tinggal dilihat kalau petak-petaknya di atas teman-teman bisa mengganti kopnya saja tapi kalau petak-petaknya di bawah teman-teman harus ganti sepaket kayak gini ya ya udah gitu aja penjelasan kali ini memperbaiki TV politron diva yang gagal start tidak semudah yang kau kira peribu semoga teman-teman terhibur dan memberikan informasi dan manfaatnya yang suka dengan video ini teman-teman bisa bantu kami dengan cara like comment subscribe and share dan goodbye tanggulirang